PORES ACEBARAT PORES ACEBARAT PORES ACEBARAT menangkap 4 orang penyalahgunaan narkoba jenis sabuk. Ya, keempat tersangka merupakan bandar dan pengguna yang ditangkap di 2 lokasi berbeda. Keempat orang tersangka penyalahgunaan narkoba ini ditangkap pihak kepolisian Resor ACEBARAT di 2 lokasi berbeda. Yakni 2 diantaranya ditangkap di kawasan kecamatan sama 3 dan kedua tersangka lainnya ditangkap di kecamatan Johan Pahlawan yang merupakan hasil pengembangan kasus. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menemukan 11 bungkus barang bukti yang diduga narkoba jenis sabuk-sabu. Kasat narkoba PORES ACEBARAT AKP, RWO Guntoro mengatakan selain menemukan barang bukti narkoba jenis sabuk-sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan sebagai alat bantu untuk mengkonsumsi narkoba. Dan kini polisi juga terus melakukan pengembangan dalam kasus tersebut. Untuk TKP pertama, kita menemukan dua orang, anggota tersangka ini siar AN yang merupakan warga gampung Suak, Semasik kecamatan Sambatiga, Kabupaten ACEBARAT dan yang kedua, di siar SR yang beralamankan di gampung Suak juga, sama satu kampung dengan kecamatan pertama. Keempat tersangka dijerat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, keempat tersangka tersebut kini diamankan di Mapore setempat. Polisi juga menghimbau kepada warga agar menghindari penyalahgunaan narkoba sehingga tidak bermasalah dengan pihak berwajib. Dari ACEBARAT, AZHAR TV melaporkan.